Iqra' bismi rabbika alladhi khalaqa Membacanya adalah zikir yang paling utama Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga seturunnya rahmat Tata Quran Tahsin Talaki Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Biyyil karim muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Waman tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddini amma ba'd Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka ental alimul hakim Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wazidna ilman wa amalan salihan ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala Rabbi syrah li sadri wa yasirli amri wa hlul uqadata min lisani yafqawhu qawli Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini Kita kembali berjumpa Melanjutkan pembahasan kita Berkaitan dengan Tata cara membaca Al-Quranul Karim Dalam pembahasan Syarah Matan Tuhfatul Atafal Dan pembahasan yang sedang kita Bicarakan Tadi kesempatan lalu Kita Masih di bab Yang menerangkan tentang Idrom Pembahasan tentang Idrom Mutamathilain atau mitlain Mutakaribain Dan Mutajanisain Di bait yang ke 31 Sebagaimana yang sudah diterangkan bahwa Pembahasan Idrom Ini Luas Luas dalam artian Ditinjau dari beberapa sisi Ditinjau dari beberapa Sisi Bisa jadi Dilihat dari Apa Ditinjau dari sisi Gunnah Dirunahkan ataukah tidak Kemudian ditinjau dari segi Makhraj dan sifat Seperti yang sedang kita bahas Kemudian ditinjau juga dari segi Sempurna atau tidak Kamil ataukah nakis Kemudian ditinjau juga dari Sisi Harakat Ditinjau dari sisi Harakat juga ini Nanti berkaitan dengan Idrom Sohir Atau idrom Kabir Nanti Pembahasannya Ada di penghujung Bait dalam bab Idrom ini Namun yang sedang kita bahas Atau dibicarakan secara khusus Di bab Dalam Matan Tuhfatul Atufal Di sini adalah Idrom yang berkaitan Dengan Makhraj dan Sifatnya Oleh karena itu Idrom tersebut Yang ditinjau dari sisi Makhraj dan sifat Bisa disimpulkan Bahwa di sana ada Tiga macam Ada tiga macam Dua yang pertama Sudah kita bahas Yaitu Idrom Mithlain Dan Mutaqaribain Ada pun Idrom Mithlain Atau Mutamathilain Maka Maksudnya adalah Jika Pertemuan Atau bertemunya Antara Dua huruf Yang secara Makhraj Dan Sifat Sama Secara Makhraj Dan Sifat Sama Atau Bisa dikatakan Dua huruf Yang sama Bak Ketemu Bak Dal Ketemu Dal Tak Ketemu Tak Dan seterusnya Ini disebut dengan Idrom Mithlain Atau Mutamathilain Apapun hurufnya Ada pengecualian juga Yang sudah kita bahas Ketika Huruf Yang pertama Adalah Huruf Mad Maka ketika Bertemu dengan Meskipun Terlihat Hurufnya Bentuknya Sama Misalnya Waw Bertemu dengan Waw Waw Wul Mad Bertemu dengan Huruf Waw Atau Ya Mad Bertemu dengan Huruf Ya Maka disini Tidak terjadi Idhqam Karena Meskipun Terlihat Secara Penulisan Sama Tapi Hakikat Daripada Huruf Atau Daripada Kedua Huruf Tersebut Berbeda Berbeda Dari Sisi Makhraj Bukan Makhraj Atau Hakikatnya Bukan Huruf Yang Sama Sehingga Tidak Di Idhqam Itu Idhqam Mithlain Atau Mutamathilain Kemudian Pertemuan Lalu Kita Sudah Membahas Tentang Idhqam Mutakaribain Kalau Mithlain Tadi Adalah Dua Huruf Yang Bertemu Yang Mana Kedua Huruf Tersebut Memiliki Makhraj Dan Sifat Yang Sama Kemudian Di Idhqam Karena Huruf Pertama Bertanda Sukun Yang Kedua Berharakat Adapun Idhqam Muta Qaribain Maka Ini Sudah Kita Bahas Bahwa Pertemuan Antara Kedua Huruf Yang Dari Sisi Makhraj Berdekatan Yang Dari Sigi Makhraj Berdekatan Dan Sebagian Sifatnya Berbeda Dan Sebagian Sifatnya Berbeda Ini Sudah Dijelaskan Juga Di Pertemuan Yang Lalu Ada Beberapa Kondisi Diantaranya Adalah Ketika Huruf Lam Bertemu Dengan Huruf Wa Qurrab Bighfir Wa Qurrab Bizid Ini Kemudian Diantaranya Juga Adalah Alam Nakhluk Kum Ini Juga Idghom Yang Dalam Kondisi Ini Diidghom Secara Sempurna Kav Bertemu Dengan Kav Tadi Lam Bertemu Dengan Huruf Ra Diantaranya Juga Adalah Kondisi Dimana Lam Ta'rif Lam Ta'rif Yang Diidghom Yang Syamsiyah Lam Ta'rif Yang Syamsiyah Ar-Rahman Ar-Rahim Disitu Huruf Lam Diidghom Kepada Huruf Selanjutnya Diidghom Kepada Huruf Selanjutnya Karena Memang Dari Sisi Makhraj Tidak Berjauhan Atau Berdekatan Dari Dari Sifat Berbeda Masa Maka Dimasukkan Dalam Kategori Idghom Mutajah Atau Mutakaribain Idghom Mutakaribain Demikian Juga Yang Dimaksudkan Atau Termasuk Daripada Jenis Idghom Mutakaribain Juga Adalah Ketika Nunsukun Yang Diidghom Kan Nunsukun Yang Diidghom Sebagaimana Yang sudah Dibahas Dalam Nunsukun Di awal-awal Pembahasan Matan Ini juga Masuk Dalam Kategori Idghom Mutakaribain Nunsukun Yang bertemu Setelahnya Dengan Lima Huruf Idghom Kalau Huruf Idghom Itu Aslinya Adalah Enam Karena Salah Satunya Adalah Diantaranya Adalah Huruf Nun Kalau Nunsukun Bertemu Dengan Nunsukun Berarti Disebut Dengan Mutamati Lain Adapun Sisa Daripada Huruf Yang Limanya Selain Nunsukun Maka Dihukumi Sebagai Idghom Mutakaribain Dihukumi Sebagai Idghom Mutakaribain Itulah Yang Menjadi Pembahasan Pertemuan Yang Lalu Sekarang Kita Masuk Kepada Pembahasan Idghom Yang Terakhir Yang Dibahas Dalam Bait Bab Ini Yaitu Membahas Tentang Idghom Mutajah Nisain Di Bait 32 Sampai Dengan 33 Kemarin Kita Sudah Terangkan Bahwa Atau Sering Berulang-ulang Kita Terangkan Bahwa Tidak Setiap Bait Itu Secara Makna Sempurna Tapi Terkadang Terkadang Sebuah Kalimat Satu Bait Itu Perlu Untuk Mengambil Beberapa Kata Setelahnya Beberapa Kata Dibait Setelahnya Untuk Menyempurnakan Dari Sisi Makna Ini Juga Terjadi Di Bait Sebelumnya Ketika Membahas Tentang Idghom Mutakaribain Ini Secara Makna Demikian Begitu Juga Dengan Idghom Mutajah Nisain Disini Idghom Mutajah Nisain Disini Juga Bilmutajanisaini Thumma Insakan Bilmutajanisaini Au yakuna Attafaqa Fi makharajin Duna Sifati Hukqiqa Bilmutajanisain Ya Jadi Au yakuna Attafaqa Tadi Tadi Disebutkan Apa Kalau A'wal Baitnya Mutakaribain Au yakuna Attafaqa Au yakuna Wa i yakuna Makharajan Taqaraba Wa fisifat Iktalafa Yulaqaba Mutakaribain Ini Bait sebelumnya Kemudian disini Lanjutannya Setelah Mutakaribain Dan Bait sebelumnya Ini membahas tentang Tentu saja Idghom Mutakaribain Maka lanjutannya Potongan Potongan Baitnya Baitnya Biar supaya Secara Secara makna Bisa difahami Maka Sampai disitu Ini potongannya Au yakuna Attafaqa Fimakhrajin Atau Ya Maksudnya Atau disini Adalah Masih dalam Pembahasan Idghom Atau Yakuna Ittafaqa Yakuna Coba diperhatikan Disitu ada Alif Yakuna Menunjukkan disitu ada Itu Fa'il Jadi ada Dua pelaku Ada dua Pelaku Disitu disebut dengan Alif ulif Nain Ya Menunjukkan Dua Yakuna Maksudnya adalah Kedua huruf tersebut Ittafaqa Kedua huruf Yang bertemu itu Ittafaqa Fimakhrajin Kedua huruf tersebut Ittafaqa Sama Sepakat Sama Fimakhraj Dari sisi Makhrajnya Dunas sifati Dunas sifati Secara makhraj Sama Dikeluarkan dari Makhraj Dunas sifat Tapi Secara Sifat Maka Tidak sama Tidak sama Semua sifatnya Ada sifat-sifat Yang berbeda Yang dikeluarkan Dari Makhraj Tersebut Hukika Bilmutajanisain Maka dalam kondisi tersebut Hukika Dipastikan Ditetapkan Sebagai Almutajanisain Disebut sebagai Almutajanisain Atau Idgham Mutajanisain Itu maksud Itu maksud Daripada Bayit ini Kemudian Ada catatan Di situ Ada catatan Kaki Kata Hukika Huruf H Yang berha Huruf H Berharikat Dhammah Dan huruf Terakhir Adalah Alif 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 Yang sedang Bertemu Yang sedang Dibahas Sehingga Menjadi Fi'il Majhul Menjadi Fi'il Majhul Kalau Hak Itu Apa Kalau bukan Di dalam Bentuk Majhul Maka Hak Koko Kalau Bentuk Bentuknya Majhul Maka Huk Kata kerja Atau Majhul Itu maksudnya Adalah Kata kerja Yang subjeknya Tersembunyi Atau Disembunyikan Kemudian Boleh juga Dibaca Hak Kiko Dibaca Hak Kiko Dengan Memfathahkan Huruf H Sebagai Fi'il Amr Dari Hak Koko Yuhak Tiku Hak Tika H Sebagai Fi'il Amr Untuk Perintah Sedangkan Alifnya Adalah Pengganti Dari Nun Taukid Khafifah Saat Waqaf Ini Perjalanan Bahasa Arab Bagi Yang Faham Alhamdulillah Tidak Faham Juga Tidak Masalah Bagi Yang Belum Faham Tidak Masalah Yang Jelas Kita Fahami Saja Inti Daripada Ma'ana Bayit Yang Sedang Kita Bahas Yang Jelas Bayit 32 Dan 33 Ini Sedang Menjelaskan Kepada Kita Tentang Definisi Lagi-lagi Membahas Tentang Definisi Daripada Idram Mutajanisain Definisi Daripada Idram Mutajanisain Kalau Didefinisikan Apa itu Idram Mutajanisain Adalah Pertemuan Dua huruf Yang Makhraj Sama Namun Sebagian Sifatnya Berbeda Namun Sebagian Sifatnya Berbeda Jika Diidramkan Maka Hukumnya Dinamakan Dengan Idram Mutajanisain Ini Sering Kita Dengar Sering Kita Dengar Tentang Idram Mutamathilain Idram Mutakaribain Idram Mutajanisain Ini Sering Kita Dengar Tapi Kita Tidak Tau Mutamathilain Itu Yang Gimana Mutajanisain Itu Yang Gimana Mutakaribain Itu Yang Gimana Makanya Perlu Kita Mengetahui Yang pertama Perlu Diketahui Adalah Tentu Saja Dari Segi Makharijul Huruf Dari Segi Makharijul Huruf Agar Supaya Kita Mengetahui Ini Idram Apa Ini Idram Masuk Dalam Kategori Mutakaribain Mutajanisain Atau Mutamathilain Maka Perlu Untuk Mengetahui Untuk Mengetahui Termasuk Daripada Idram Yang Mana Kita Pertama Wajib Mengetahui Makharijul Huruf Secara Umum Perlu Mengetahui Kalau perlu Hafal Lebih Bagus Sebetulnya Insyaallah Mudah Insyaallah Mudah Makharijul Huruf Fis Saba'ata Asyar Sering Kita Dengar Jadi Lima Bagian Besar Makharijul Huruf Disitu Dikeluarkan Huruf Jadi Perlu Mengetahui Terlebih Dahulu Dikeluarkannya Huruf Dari Mana Dikeluarkannya Huruf Atau Makhariju Suatu Huruf Baru Kemudian Kita Bisa Mengkategorikan Suatu Idram Disebut Mutamathilain Disebut Mutakaribain Ataukah Mutajanisain Kalau Pembahasan Tentang Makharijul Huruf Belum Faham Atau Belum Tahu Suatu Huruf Dikeluarkan Dari Mana Biasanya Berat Biasanya Berat Untuk Memahami Idram Tiga Idram Ini Makanya Kemarin Kita Atau Di dalam Kitab Disini Dibahas Terlebih Dahulu Makharijul Huruf Sebelum Kemudian Masuk Kepada Pembahasan Tiga Idram Ini Kita Kembali Kepada Idram Mutajanisain Bahwa Idram Mutajanisain Disini Ternyata Pembahasannya Itu Tadi Disebutkan Bahwa Sebagian Kelompok Huruf Hijaiyah Yang Dikeluarkan Dari Makharij Yang Sama Jadi Tidak Setiap Pertemuan Antara Huruf Idram Antara Huruf Antara Dua Huruf Yang Dikeluarkan Dari Satu Makharij Bisa Di Idram Kan Bisa Diyad Idram Kan Tapi Ternyata Hanya Huruf Huruf Tertentu Saja Bisa Dilihat Disini Dalam Kitab Kita Lihat Keterangannya Pada Pembahasan Makharijul Huruf Disebutkan Bahwa Sebagian Kelompok Huruf Hijaiyah Keluar Dari Makharij Yang Sama Contoh Seperti Jashaya Jashaya Todata Jashaya Yang Sama-sama Dikeluarkan Dari Lidah Bagian Tengah Atau Contoh Kelompok Huruf Lainnya Seperti Todata Mungkin La Na Ro Kemudian Apa Lagi Sod Sin Zai Nah Itu Huruf 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 Yang Dikeluarkan Dari Makharij Yang Sama Ba Mim Waw Ini Juga Huruf Huruf Yang Terkelompokkan Secara Makharijul Huruf Secara Makharijnya Dikeluarkan Dari Titik Atau Makharij Yang Sama Tapi Ternyata Perlu Diketahui Bahwa Tidak Semua Termasuk Di Dalam Contoh Hukum Khususnya Pada Riwayat Hafz An Asim Yang Sering Kita Gunakan Untuk Bertilawah Jadi Sebagaimana Tadi Kita Sebutkan Ternyata Tidak Kita Ketahui Bahwa Ada Bagian Bagian Atau Pengelompokan Makharijul Huruf Seperti Di Bagian Lidah Di Ujung Lidah Itu Banyak Sekali Huruf Dikeluarkan Ada Lidah Bagian Tengah Seperti Jim Shin Dan Ya Kemudian To Data Dan Seterusnya Tidak Semua Huruf Yang Dikeluarkan Dua Huruf Yang Bertemu Yang Dikeluarkan Dari Makharij Yang Sama Kemudian Termasuk Dalam Kategori Idogom Mutajanisain Tidak Ternyata Agar Tidak Melebar Disini Dikatakan Agar Tidak Melebar Kami Mengerucutkan Pada Tiga Kelompok Huruf Mutajanisain Ternyata Huruf Huruf Hurufnya Itu Khusus Ya Maksudnya Huruf Hurufnya Itu Huruf Tertentu Saja Di Beberapa Bagian Huruf Tertentu Itu pun Tidak Semuanya Itu Yang Dikategorikan Sebagai Idogom Mutajanisain Coba Dilihat Agar Tidak Melebar Kami Mengerucutkan Pada Tiga Kelompok Huruf Mutajanisain Dikerucutkan Dipres Lagi Supaya Tidak Bingung Untuk Menghafalkannya Hurufnya Mana Aja Atau Hurufnya Apa Saja Makharijnya Dimana Saja Ternyata Makharijnya Atau Tiga Kelompok Huruf Idogom Mutajanisain Tersebut Adalah To Dal Dan Ta Kemudian Ini Dikeluarkan Dari Satu Makharij Kemudian Lo Da Dan Tha Ini Juga Dikeluarkan Dari Makharij Yang Saja Kemudian Mim Dan Ba Ternyata Hanya Delapan Huruf Ini Saja Delapan Huruf Ini Saja Yang Dikategorikan Sebagai Idogom Mutajanisain Nisain Ini Kita Tekankan Sekali lagi Sudah Ditekankan Di dalam Kitab Di situ Terlihat Khusus Pada Riwayat Hafsan Asim Ada pun Hukum Idogom Di Riwayat Yang lain Akan Berbeda Lagi Kalau Hukum Di Riwayat Yang lain Nanti Berbeda Lagi Ini Secara Khusus Dalam Pembahasan Riwayat Hafsan Asim Atau Riwayat Yang Biasa Kita Gunakan Untuk Melakukan Tilawah Baik Ada pun Rinciannya Sebagai Berikut Nah Ternyata Dalam Atau Pada Delapan Huruf Ini Juga Tidak Semuanya Bisa Saling Idogom Bisa Saling Masuk Ternyata Hanya Pada Tujuh Kondisi Saja Ternyata Hanya Pada Tujuh Kondisi Saja Tujuh Kondisi Tersebut Adalah Ketika Huruf Tak Sukun Ini Kita Sedang Membahas Tentang Idogom Yang Idogom Dalam Riwayat Hafsan Nasim Biasanya Sudah Ditandai Dengan Sukun Bertemu Dengan Huruf Yang Berharakat Contohnya Adalah Huruf Tak Bertemu Dengan Huruf Dal Ini Kondisi Pertama Saya Tekankan Sekali Lagi Jadi Hanya Dalam Tujuh Kondisi Saja Delapan Huruf Yang Tadi Disebutkan Dalam Tiga Kelompok Makharijul Huruf Dalam Tiga Kelompok Makharijul Huruf Ternyata Hanya Terjadi Pada Tujuh Kondisi Saja Terjadi Hanya Pada Tujuh Kondisi Saja Kondisi Yang pertama Adalah Ketika Huruf Tak Bertemu Dengan Huruf Dal Ketika Contohnya Disini Disini Sebutkan Falamma Asqalad Da'awallaha Falamma Asqalad Da'awallaha Rabbahumah Disini Diidhomkan Asqalad Da'awah Jadi Tidak Diidhhharkan Atau Dengan Cara Yang Lainnya Asqalad Da'a Enggak Tapi Langsung Diidhomkan Asqalad Da' Langsung Masuk Kepada Huruf Dal Ini Kondisi Yang Kondisi Yang Kedua Adalah Ketika Dibalik Yang Pertama Tadi Tak Ketemu Dal Sekarang Dal Ketemu Tak Ini Kondisi Kedua Contohnya Masuk Langsung Ke Tak Langsung Masuk Ke Tak Tidak Diidhharkan Kalau Diidhharkan Berarti Akan Ada Kal Kalah Di Situ Abad Tum Kalau Di Riwayat Khususnya Riwayat Hafsan Asim Tidak Demikian Riwayat Lain Juga Gak Tau Jadi Dibaca Idhom Rata Rata Di Idhom Abad Tum Langsung Masuk Kita Juga Tau Sebetulnya Cara Membacanya Karena Hapal Mungkin Ini Ayat Tapi Penulisannya Seperti Ini Jadi Memang Langsung Dimasukkan Kepada Huruf T Jadi Tidak Ada Dal Tidak Dibaca Abad Tum Atau Abad Tidak Seolah Ingin Mengucapkan Huruf Dal Tapi Langsung Kepada Huruf T Abad Tum Abad Tum Seperti Itu Kedua Yang Ketiga Kondisi Ketiga Adalah Ketika Huruf T Bertemu Dengan Huruf T Huruf T Bertemu Dengan Huruf T Diantara Contohnya Fa Ma Nat To Ifah Fa Ma Nat To Ifah Nat To Nat To Di Idhomkan Sekali lagi Di Idhomkan Idh Ham Mat To Ifah Sama Huruf Ta Bertemu Dengan Huruf To Ini Kondisi Ketiga Kemudian Idhomkan Kondisi Yang Keempat Adalah Dibalik Sebaliknya Tadi Ta Bertemu To Sekarang To Bertemu Ta To Bertemu Dengan Ta Ini Juga Idhomkan Kondisi Idhom Mutajan Nisen Yang Keempat Adalah To Bertemu Dengan Huruf Ta Meskipun Disini Ada Catatan Masih Ada Sifat Huruf Ta Sifat Idhomkan Daripada Huruf Ta Sebelum Masuk Kepada Huruf Ta Jadi Ah Hau 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 Ada Huruf Ta Disitu Seolah Kita Ingin Mengucapkan Huruf Ta Tapi Ketika Keluar Dia Menjadi Huruf Ta Ahaw To Ahaw To Ya Seperti Itu Masih Ada Satu Sifat Yang Tertinggal Tidak Hilang Daripada Huruf Ta Tapi Secara Makraj Atau Secara Pengucapan Dia Langsung Menjadi Huruf Ta Langsung Menjadi Huruf Ta Ini Disebut Dengan Idhom Nakis Disebut Dengan Idhom Nakis Ditingau Dari Sisi Kesempurnaan Atau Tidaknya Ketika Diidhomkan Fakala Ahabtu Bima Lam Tuh Hiat To Bih Jadi Sifat Huruf Ta Masih Ada Tapi Tetap Dikatakan Sebagai Idhom Mutajan Nisayn Nah Kemudian 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 Kelima Kondisi Idhom Mutajan Nisen Juga Adalah Ketika Huruf Ta Bertemu Dengan Huruf Dha Dibaca Autat Ruk Huyal Had Thalik Di Idhomkan Autat Ruk Huyal Had Thalik Ini Riwayat Dari Riwayat Hafs Atau Riwayat Hafs Dari Jalur Maka Dibaca Dengan Idhom Sajah Sedangkan Dijalur Taibat Nasyab Dibaca Idhom Idhom Dan Idhahar Dijalur Taibah Juga Bisa Dibaca Diidhaharkan Yal Had Thalik Seperti Itu Adapun Dijalur Shatibiyah Maka Bisa Hanya Dibaca Dengan Idhom Saja Autat Ruk Huyal Had Thalik Amas Ini Kalau Diwasal Tentu Saja Dalam Kondisi Wasal Sebetulnya Ini Pas Di Kondisi Waqaf Kalau Di Mus'haf Terlihat Disitu Ada Jim Yang Berarti Jaiz Boleh Untuk Waqaf Boleh Untuk Wasal Tapi Ketika Wasal Maka Di Idhom Dalam Ribat Havs Jalur Shatibiyah Itu Kondisi Yang Kelima Jadi Bertemunya Antara Huruf Tha Dengan Huruf Thal Kemudian Yang Keenam Yang keenam Kondisinya Adalah Ketika Huruf Thal Bertemu Dengan Huruf Tha Bahkan Huruf Thal Dengan Huruf Tha Ini Sama Antara Kedua Huruf Tersebut Bedanya Cuman Tebal Sama Tipis Bedanya Cuman Tebal Tipis Saja Tapi Tidak Tentu Tidak Dikategorikan Sebagai Mutamati Lain Karena Huruf Berbeda Sehingga Ketika Diidhamkan Masuk Langsung Kepada Huruf Tha Ya Yadwalamu Atau Yadwalamtum Sama Itu Kondisi Yang Terakhir Yang Juga Termasuk Dalam Kategori Idham Mutajanisain Adalah Ketika Huruf Ba Bertemu Dengan Huruf Mim Bertemu Dengan Huruf Mim Ba Ketemu Huruf Mim Ini Setahu Saya Cuman Satu Di dalam Mushaf Ya Bunayyar Kam Ma'ana Ya Bunayyar Kam Ma'ana Seperti itu Ya Bunayyar Kam Ma'ana Tapi Disitu ada rincian Riwayat Hafs An'asim Dari jalur Syatibiyah Ya Maka dibaca Dengan Idhom Sajah Ya Maka Maka dibaca Dengan Idhom Saja Sedangkan Dari jalur Tayyibah Maka Bisa Dibaca Dengan Idhom Teriwayat Dalam Jalur Tayyibah Bahwa Diperbolehkan Untuk Di Idhom Secara Bacaannya Ada pun Di jalur Syatibiyah Maka Dia Tidak Membaca Kecuali Dengan Idhom Saja Ya Bunayyar Kam Ma'ana Di jalur Tayyibah Diperbolehkan Untuk Membaca Jadi Pilihan Idhom Ataupun Idhom Kalau dibaca Idhom Kurang lebih Sesuai Dengan Kondisi Hakikatnya Ya Bunayyar Kab Ma'ana Ya Bunayyar Kab Ma'ana Ya Disitu Sebetulnya Tidak ada Tashdid Pada Huruf Mim Sehingga Dibaca Secara Idhom Huruf Ba Yang Bertanda Sukun Tersebut Nah Itulah Tujuh Kondisi Ya Itulah Tujuh Kondisi Idhom Mutajah Nisain Ya Itu Huruf Dua huruf Bertemu Yang mana Dua huruf Tersebut Dikeluarkan Dari Makraj Yang sama Ya Tapi Secara Sifat Berbeda Ya Huruf Yang Dikeluarkan Dari Satu Huruf Berbeda Yang Dikeluarkan Dari Satu Makraj Kurang lebih Bisa juga Dikatakan Demikian Huruf Yang Dikeluarkan Huruf Berbeda Yang Dikeluarkan Dari Makraj Yang Sama Tapi Tidak Semuanya Tadi Kita Tekankan Tidak Semuanya Bisa Diedhomkan Dalam Kondisi Bertanda Sukun Kemudian Bertanda Berharakat Berharakat Tidak Semua Bisa Diedhomkan Hanya Tujuh Kondisi Saja Hanya Tujuh Kondisi Saja Yang Pertama Adalah Huruf Ta Bertemu Dengan Huruf Dal Kemudian Dibalik Yang Kedua Dal Bertemu Dengan Ta Kemudian Yang Ketiga Ta Bertemu Dengan Huruf Ta Kemudian Ta Bertemu Dengan Huruf Ta Kemudian Yang Kelima Adalah Sa Bertemu Dengan Huruf Zal Yal Haz Zalik Yang Ketiga Adalah Huruf Zal Bertemu Dengan Huruf Zal Dan Yang Terakhir Kondisi Dimana Huruf Ba Bertemu Dengan Huruf Mim Inilah Tujuh Kondisi Idrom Mutajah Nisayn Insya Allah Kita coba Untuk Membahas Di Baid Berikutnya Tentang Masalah Idrom Yang Ditinjau Dari Sisi Harakat Idrom Yang Ditinjau Dari Sisi Harakat Nanti Ada Yang Idrom Kabir Atau Idrom Sohir Dan Idrom Kabir Kalau tadi Yang kita bahas Adalah Idrom Ketiga Dari Pembahasan Idrom Yang Ditinjau Dari Segi Makhraj Dan Sifatnya Ada Tiga Yaitu Mutamathilain Atau Mithlain Mutakaribain Dan Mutajah Nisain Tapi Demikian Mungkin Yang bisa Disampaikan Dari Materi Kesempatan Pagi Hari Ini Insya Allah Coba kita Lanjut Di Pertemuan Berikutnya Untuk membahas Poin-poin Selanjutnya Assalamualaikum Untuk berpartisipasi Silahkan dapat Menghubungi 022 86 86 26 37 dan bagi para peserta Zoom silahkan untuk memberikan isyarat resen terlebih dahulu kita langsung ke sesi berikutnya dan kepada Al-Ustaz kami persilahkan Al-Fatul Masyukur Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin amma ba'd ya insya Allah sesi kedua ini kita coba lanjut untuk pembahasan tilawah pembahasan tilawah yang pertemuan lalu kita sudah sampai di surat Al-Ma'arij sampai dengan ayat ke 38 sampai dengan ayat 38 kesempatan ini kita coba ambil potongan terakhir potongan terakhir daripada surat Al-Ma'arij dari ayat 39 sampai dengan terakhir sampai dengan terakhir seperti biasa silahkan untuk diperhatikan kemudian coba untuk memaksimalkan secara prakteknya kemudian ada poin-poin juga yang coba diingatkan ya dan sebelum kita mulai saya ingatkan terlebih dahulu ya bahwa khususnya bagi yang ingin menyetorkan bacaan khususnya bagi yang ingin menyetorkan bacaan maka silahkan diperhatikan terlebih dahulu ya tidak kemudian langsung baca saja tidak masalah sebetulnya ya tapi akan lebih bagus jauh akan lebih bagus ketika mencoba untuk menyimak terlebih dahulu penjelasan-penjelasan sebelum praktek tilawahnya ya karena ada beberapa peringatan biasanya yang disampaikan terkait bagaimana tata cara membaca ayat-ayat yang sedang dibahas ya jangan sampai sudah kita bahas cukup panjang cukup lebar ya cukup detail tapi ternyata masih terjadi kesalahan yang diingatkan ya maka kita harapkan bisa betul-betul diperhatikan terlebih dahulu poin-poin yang disampaikan nah seperti biasa silahkan disimak kemudian diikuti semaksimal mungkin A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Kalla inna khalaqnaahum mimma ya'lamun yang coba kita ingatkan diantara diantaranya adalah dalam ayat ini dari sisi runah disini kita punya tiga runah yang dipanjangkan ya ada nun bertajjid kemudian idromimi ya kemudian ada mim bertajjid juga semuanya di digunahkan dengan kadar runah yang panjang ya inna mimma atau hum mimma ya itu yang pertama ya kemudian perhatikan qalqalah daripada khalaqonahum khalaqo khalaqo ya coba dimaksimalkan poin yang terakhir mungkin coba diingatkan juga adalah ketika ada gunah ya ketika ada idrom mungkin ya idrom yang dirunahkan atau gunah secara umum ya maka langsung bisa untuk merunahkan ya langsung merunahkan tanpa memanjangkan harokat sebelumnya ya ini kita ingatkan ya kita ingatkan kadang orang tidak sadar ya bahwa dia memanjangkan harokat sebelum gunah ya contoh misalnya contoh yang salah ya in 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 kalla in enggak begitu ya tapi in langsung masuk kepada huruf nun demikian juga dengan huruf mim disini khalaqonahum langsung hum ya jangan hum hum ya seolah begitu meskipun tidak sampai dua harakat tidak sampai dua harakat tidak terlalu panjang tapi langsung masuk hum mim sama ya jangan mim enggak ya ini cukup sering ya kita dengar apa gunah-gunah seperti ini ya praktek gunah seperti ini ini salah satu kesalahan yang cukup sering terjadi kita ingatkan sekali lagi silahkan diikuti kalla in na khalaqonahum mim ma ya'alamun silahkan fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun baik ini kita juga coba ingatkan ya terkait praktek huruf ro ya bacaan huruf ro diperhatikan tebal dan tipisnya yang tebal itu betul-betul ditebalkan ya fala uqsimu birro ro ro ya jadi tidak hanya eee ucapan ro begitu saja ya birabbil birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun run run enggak ru ya dicoba seperti itu ya ditebalkan dengan baik sekali lagi fala uqsimu birabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun wait langsung masuk ke nun disini disini coba diperhatikan pengucapan huruf ya lin ya ya sukun ya khayram minhum khayra khayram minhum khay khayram minhum ya disini coba diperhatikan iya khayra khayra jangan tidak jelas bunyinya bukan bunyi huruf ya atau harakat miring khayra khayra khay tidak ya tapi khayram minhum ya diucapkan dengan lembut dengan halus dengan mudah ya nah sebelumnya khayram minhum wa disini diizharkan ini sudah lewat pembahasannya betul-betul diizharkan jangan tidak jelas mimnya khayram minhum wa jangan buru-buru tidak perlu terlalu buru-buru untuk mengucapkan huruf waw-nya selesaikan dulu mim sukunnya minhum wa minhum wa ma nahnu ya ini juga wahdhar ladawawin wa fa'an takhtafi ya ini disini imam Sulaiman Al-Jamzuri ya imam Al-Jamzuri juga memperingatkan tentang hal ini ya dijelaskan mim izharnya minhum wa ma nahnu na'am yang terakhir mungkin di huruf qaf betul-betul diperhatikan secara makhrajnya ya karena kadang pengucapan huruf qaf dalam kondisi kasrah ya biasanya sebagian tidak maksimal ya lebih kepada qafnya nah sekali lagi ala ala an nubaddila khayram minhum wa ma nahnu bimasbukin ya sekali lagi ala an nubaddila khayram minhum wa ma nahnu bimasbukin fadaruhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun yang kita coba tekankan disini coba perhatikan disini banyak sekali atau cukup banyak huruf-huruf yang berharkat bombah ya maka kita ingatkan jangan sampai mempengaruhi harkat fathah jangan sampai mempengaruhi kesempurnaan harkat fathah ya khudu wa ya wa-nya dibuka dulu jangan di depan semua ya khudu wa wa ya wa-wa disempurnakan fathahnya hatta yulaqu yawmahum alladhi nah sekali lagi fadaruhum yakhudu wayal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun yawmahum yakhrujun minal ajdaf sira'an ka'anahum ka'anahum ila nusubi yufidun yawmahum ingat kesempurnaan haraka fathah diperhatikan yakhruju ya 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 yakhruju jangan yukh ya sudah terpengaruh dengan khu tebalnya ya ketebalan huruf khu nya tapi ya yakhrujuna nah perhatikan juga ajdafisi ya ajdafisi ya berbeda antara makhraj huruf th dengan sin coba diperhatikan ya huruf th itu dikeluarkan sedikit ujung lidahnya ya jadi bagian punggung ujung lidah itu dikeluarkan sedikit ajda as 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 ada pun sin maka di dalam ya urusannya dengan apa gigi seri bawah ya gigi seri bawah ujung lidahnya maka sangat berbeda ya ajda fisiro angka nah perhatikan juga nusubi nah disini diidromkan serta dengan gunah ya nah sekali lagi silahkan dimaksimalkan يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَافِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ khasiatan absaruhum terhaquhum dhillah khasiatan khasiatan abasaruhum abasaruhum diidhar khasiatan abasaruhum terhaquhum dhillah coba diperhatikan disini hak besar semua ya abasaruhum terhaquhum dhillah dhillah hak juga ya tak marbutahnya jadi ya juga jadi hak juga khasiatan abasaruhum terhaquhum terhaquhum dhillah thalikal yawmul lathik kanu yu'adun Kita coba sekali lagi Untuk pemantapan Silahkan betul-betul dimaksimalkan A'udhu billahi minash syaitanirrajim Kalla inna khalaqnahum mimma ya'alamu Fala uqasimu bi rabbi al-mashariq wal-magharibi Inna laqadirun Ala an nubaddi la khayram minhum Wa ma nahnu bi masbuqin Fadaruhum yakhudu wa yalabu Hatta yulaquu yawmahumu Yawma yakhrujun minal ajdaafi sira'an Ka'anahum ila nusubin yufidun Khashiatan abasaruhum Tarhaquhum zillah Dhalikal yawmul ladhi kanu yu'adun Taib demikian kurang lebih Tilawah daripada Potongan akhir surat al-ma'arij Berikutnya insya Allah kita coba simak Bagi siapa saja yang ingin Menyetorkan bacaannya Kita masuk sesi interaktif Silahkan bagi yang ingin bergabung Dapat menghubungi 022-86-862637 Dan untuk peserta zoom Silahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu Assalamualaikum sad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa dimana? Dengan kang mulut di Gerut sad Nah maka masalah dengan kang mulut di Gerut Iya Ayat berapa sad ya? Ayat 39 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Kalla inna hulaq Wa mahum mimma ya'lamun Fa la uqasimu bi rabbil machariqi wal mawaridi Inna makadirun Aku akan diulangi Fa la uqasimu Fa la uqasimu bi rabbil machariqi wal mawaridi Inna makadirun Afan coba Dilihat Qalqalahnya ya Fa la uqasimu Uqasimu Dilangsungkan ya Uqasimu Jangan seolah ada jeda setelah Qalqalah Uqasimu 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 Coba dihilangkan Langsung masuk ke Uqasimu Simunya langsung Masuk Nah Fa la uqasimu bi rabbil machariqi wal mawaridi Inna laqadirun La uqasimu Ditebalkan Ditebalkan Afan Ro'nya Ya Fa la uqasimu bi rabbil machariqi wal mawaridi Inna laqadirun Ya Ya Fuan diulangi Agak perlahan ya Disini tadi agak Coba sempurnakan Yauma Yauma Ya-nya tadi yang Tidak Sudah cukup baik Tapi kurang sempurna Fathahnya Ya Agak buru-buru Masuk ke wawunya Yaum 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 Yauma Agak perlahan Nah Fathahuhum Yaquudu Wayal'abu Hatta Yulaqu Yawmahum Alladhi Yuh Adun Yauma Yaquhujun Minal Ajadati Sira'an Ka'anahum Ila Nutub Yuh Kha'anahum 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 Baik ya Masya'allah Sudah cukup baik Barakallah Ustaz boleh bertanya sedikit Ustaz Enggak Ini untuk membedakan Kalau kalah Sugro dengan kubur itu Kalau secara Pengucapannya itu seperti apa Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Baik Ya Kalkalah Sugro dengan Kalkalah Kubra Ya Apa Itu Kalkalah Sugro Kalkalah Sugro adalah Kondisi Huruf Kalkalah Kalkalah Berarti Dia bertanda Sukun ya Huruf Kalkalah Itu Kalkalah Sugro itu Adalah Kalkalah Yang ketika Dibaca Dia bersambung Dengan Kata Atau huruf Berikutnya Artinya Tidak dalam Kondisi Wakaf Tidak berada Dalam Tidak dalam Kondisi Di ujung Wakaf Ya Misalnya Kul Kul A'udhu Bi Rabbil Falaq Ini Bukan Ini Yang Kubra Kalau Yang Sugro Lam Yalid Wa Lam Yalid Wa Ini Ini Kalkalah Sugro Ada pun Kalkalah Kubra Yang berada Di Wakaf Bagaimanapun Kondisinya Lam Yalid Wa Lam Yulad Yulad Ini Yang jadi Kalkalah Kubra Taib Sekira Tadi Penanya Sudah Faham Ini Tapi Bagaimana Membedakannya Dari Segi Pengucapan Dari Segi Pengucapan Dari Segi Kekuatan Tidak Ada Bedanya Yang Membedakan Adalah Hanya Posisinya Saja Kenapa Disebut Sugro Kenapa Disebut Kubra Disebut Sugro Karena Memang Dia Seolah Tidak Terlalu Jelas Maksudnya Tidak Terlalu Jelas Tidak Betul Betul Nampak Si Suara Kol Kolahnya Karena Sudah Tertutup Seolah Dalam Tanda Kutip Dengan Suara Berikutnya Lam Yalid Wa Lam Yalid Wa Lam Ada Kol Kolahnya Tapi Tidak Nampak Tapi kalau Di Waqaf Kenapa Disebut Kubra Sebetulnya Bahasanya Bukan Kubra Tapi Abiyan Lebih Jelas Lebih Terdengar Jelas Karena Dia Menjadi Suara Terakhir Dalam Tilawah Suara Terakhir Sehingga Terdengar Lebih Jelas Jadi Itu Yang Membedakan Sehingga Yang Membedakan Adalah Posisinya Saja Ada Dari Segi Pengucapan Atau Dari Segi Kekuatan Maka Tidak Ada Bedanya Allahu A'lam Syukran Atas Jawabannya Semoga Bermanfaat Terkhusus Bagi Penanya Selanjutnya Kami Berikan Kesempatan Kembali Silahkan Bagi Yang Ingin Bergabung Dapat Menghubungi 022 8 6 8 6 26 37 Dan A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-rajim Kalla Inna Kholak Nahum Mimma Ya'lamun Fala Uqasim Afwan Diulang Fala Uqasimu Fala Uqasimu Bi Rabbil Masyari Kewal Maghari Bi Inna La Qadir Un A'la An Nubad Dila Khairan Minhum Wama Nahnu Bimas Bu Qim Fadar Humb Yakhudu Waya Al-Abu Hatta Yula Ku Yawmah Hum Alladhi Yu'adun Yawm Yakhruj Un Min Al-Ajda Sisira Al-Ka Anna Hum Ila Nusub Yuf Fidun Fandi ulangi Ya'um Ayakruj Ya'um Ayakruj Min Al-Ajda Sisira Al-Ka Anna Hum Ila Nusub Yuf Fidun Coba diperhatikan Sira Pakai Ain Sira Coba diperhatikan juga Sira An Ka'annahum Ila Nusub Nah Disini juga Di Idromkan Agar dipanjangkan Ditahan Lebih lama lagi Nah Coba lagi Ya'um Yakhruj Min Al-Ajda Fis Sira Ayinnya belum Kena Ya'um Ya'um Yakruj Min Al-Ajda Fis Sira An Ka'annahum Ila Nusub Yuf Fidun Yuf Fidun Pakai Dodeh Fidun Yuf Fidun Ya'um Ya'um Yakruj Namin Al-Ajda Fis Sira An Ya'um Yakruj Namin Al-Ajda Fis Sira An Ka'annahum Ila Nusub Yuf Fidun Jelaskan Ayinnya Khashia'at Khashia'at Khashia'atan Abasaruhum Tarhaquhum Zillah Zalikal Ya'um Alladzika Nu Yuh Adun Baik Cukup kali kan Syukur Barakallahu Fidun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukur Jasa Kallahu Fidun Wabarakatuh Fidun Pada Abad Fad Selanjutnya Kami cukupkan Dan sebelum kita tutup Kami persilahkan kepada Al-Usa Untuk menyampaikan Ikhidatam terlebih dahulu Baik Para Pemirsa sekalian Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wabarakatuh Ya Setelah Apa yang Kita Lakukan Di pagi hari ini Mudah-mudahan Tentu saja Kita berharap Memohon Dan berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Agar senantiasa Diberkahi Namun Sering juga Kita ingatkan Hal yang berkaitan Dengan menuntut Ilmu secara khusus Maka tentu saja Betul-betul Sangat dibutuhkan Kesungguhan Sangat dibutuhkan Kesungguhan Kesungguhan Tidak ada Ilmu yang bisa didapatkan Kecuali dengan Kesungguhan Dari Kesungguhan inilah Akan melahirkan Menyempatkan Waktu Menyempatkan Waktu Bukan Apa Ngambil waktu-waktu Sisa saja Tapi betul-betul Disempatkan Dijadwalkan Kemudian Betul-betul Memperhatikan Apa yang Sedang Dipelajari Betul-betul riset Betul-betul Apa Berjuang Kemudian Lahir juga Dari kesungguhan tersebut Siapa tahu Bisa jadi pengorbanan Banyak yang dikorbankan Bisa jadi seperti itu Karena memang Perlu dilihat Dari Sisi Kebermanfaatan Daripada ilmu Yang Dipelajari tersebut Dari ilmu Yang dipelajari tersebut Tentu saja Melahirkan Keuntungan Atau Mendatangkan Keuntungan Yang Sangat luar biasa Bagi seorang Yang memang ingin Menuntut ilmu tersebut Hidupnya akan lebih baik Jauh Kalau tidak Misalnya Khusus dalam Konteksnya Menuntut ilmu Atau mempelajari Tata cara Baca Al-Quran Al-Karim Maka semakin baik Bacaannya Semakin berkah lagi Bacaannya Semakin besar lagi Pahalanya Belum lagi detik-detik Yang dia lakukan Untuk menuntut Ilmunya Maka itu Tentu saja Seluruh Makhluk Seluruh Buih di lautan Kata Nabi Al-Quran Bersalawat Kepada orang-orang Yang Menuntut ilmu Maka Sekali lagi Butuh Kesungguhan Butuh Kesungguhan Dalam Menuntut Ilmu Secara umum Demikian Mungkin yang bisa disampaikan Kesempatan pagi hari ini Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Bisa Difahami dengan baik Bermanfaat Bagi kita semua Juga bisa Dipraktekan Dalam Kehidupan Sehari-hari kita Wassalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Membacanya adalah Zikir yang paling utama Membacanya menjadi Sebab turunnya Para malaikat Dan juga Seturunnya Rahmat Tata Quran Tahsin Talaki Al-Quran Terima kasih